Sedotan berbahan rumput asli Indonesia ini diperkenalkan ke sidang PBB di New York. Bangga banget gak sih? Bentar, bentar. Tapi ini seriusan, rumput dijadiin sedotan. Ada yang pernah lihat sedotan yang satu ini? Data dari KLHK, 93 juta ton sampah dihasilkan dari sedotan plastik sekali pakai per tahun. Ini jadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia loh. Maka dari itu, muncullah beragam inovasi. Seperti sedotan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah sedotan yang berbahan dasar rumput. Eits, rumput bukan sebarang rumput. Yang digunakan adalah rumput purun, yang banyak tumbuh di rawa gambut di Indonesia. Kamu pernah nyobain sedotan ini? Coba komen di bawah. Rumput purun ini bisa dijadikan alternatif untuk mengganti sedotan plastik sekali pakai. Dan kalau kamu bandingkan dengan sedotan kertas, sedotan ini gak mudah hancur. Dan bisa bertahan satu minggu. Wow banget gak tuh? Bahkan nih, setelah gak digunakan lagi sedotan dari rumput purun ini, bisa dijadikan pupuk kompos. Makin ramah lingkungan gak sih? Nah, sedotan inilah yang diperkenalkan oleh Pak Menteri Parekraf Sandiaga Uno di sidang PBB New York. Keren! Nah, kalau di sekitar kamu ada inovasi apa nih yang mendukung hidup ramah lingkungan? Atau jangan-jangan kamu udah membuat inovasi juga? Coba komen di bawah.